Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita kembali akan meneruskan panduan cara penggunaan shortcut Shortcut adalah sebuah video editor berbasis open source yang bisa digunakan oleh siapa saja tanpa adanya watermark Dan juga shortcut tidak memberikan pembatasan Bagi anda yang ingin mempelajari cara penggunaan shortcut silahkan anda lihat di dalam playlist Simple Channel telah berbagi cukup banyak panduan-panduan terkait cara penggunaan shortcut untuk editing dan manipulasi video Sekarang kita akan membahas tentang cara untuk menambahkan atau memasang transisi di dalam shortcut Caranya sangat mudah langsung saja kita simak panduannya Sekarang kita akan mempelajari cara untuk memasang transisi dengan menggunakan shortcut Silahkan pasang dulu beberapa video gabungkan dulu beberapa video ke dalam timeline Ini kita kecilkan dulu ya agar ruangnya lebih besar untuk timelinenya Kalau anda belum tahu bagaimana cara menggabungkan beberapa video menjadi satu frame Silahkan anda lihat video terkait cara penggunaan shortcut Silahkan anda klik di dalam playlist ya yang ada di Simple Channel ini Nanti anda akan mendapatkan panduan cara menggabungkan beberapa video di dalam satu frame Setelah anda tahu caranya kemudian langkah selanjutnya kita akan masuk ke dalam cara untuk memasang transisi Jadi dalam shortcut untuk memasang transisi sangat mudah ya Kita cukup majukan saja videonya seperti ini ya nanti dia akan ada transisi nih ya Oke jadi kita majukan saja videonya seperti ini ya jadi Oke seperti itu ya nah jadi sangat mudah kemudian kita akan play lihat hasilnya di sini ya Oke kalau anda lihat hasilnya ada penggantian dari satu video ke video lain dengan menggunakan transisi ya Nah kita bisa memformat transisi ini agar tampil sesuai dengan kebutuhan ya Oke kita masukkan ke seperti ini kemudian kita klik di bagian transisinya kemudian kita klik kanan mouse kemudian kita klik property dan ini adalah propertinya kemudian video dicari disini video ini maksudnya efeknya efek dari transisi jadi misalkan kita secara default shortcut menggunakan dissolve ya kita akan gunakan yang lain misalkan iris circle ya misalkan seperti itu ini ini kita masuk ke sini ini kemudian kita klik ya jadi terjadi perubahan oke ini kita besarkan sedikit Oke kita ulangi sedikit lagi kita klik Oke terjadi perubahan ya kemudian nih kalau yang ini masih tetap disini ya apa ini kita klik transisinya kita klik kanan mouse kemudian properti kemudian kita rubah dia ke Hai misalkan ke bar v-up ya silahkan disesuaikan kemudian kita Hai 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 dan transisinya sudah berhasil dipasang Oke silahkan anda gunakan transisi ini untuk kebutuhan video-video anda dengan menggunakan shortcut Anda bisa melakukan editing dan manipulasi video dengan mudah dan cepat demikian tadi cara penggunaan shortcut untuk memasang transisi pada video silahkan anda gunakan untuk projek-projek video anda bagi anda yang masih membutuhkan panduan terkait cara penggunaan shortcut silahkan anda subscribe tekan tombol merah yang ada di bawah video ini dan kemudian setelah itu tekan tanda lonceng dan anda akan menerima notifikasi ketika ada video baru yang di-upload oleh simple channel bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan kita akan jumpa kembali peace